Ayah bunda, bagaimana sih mengembangkan handwriting improve development atau mengembangkan kemampuan dalam menulis anak? Nah, kita simak yuk aspek-aspek apa saja yang harus dikembangkan pada hal tersebut. Yang pertama, memori atau daya ingat. Memori ini berguna bagi tangan dan otot untuk menggerakkan bentuk dan pola yang akan ditulis. Contohnya, seperti garis horizontal, garis vertikal, tanda plus, tanda siwa, diagonal ke bawah, diagonal ke atas, dan sebagainya. Kemudian, ini juga berguna untuk pola geometris, seperti bentuk sesi tiga, lingkaran, kotak. Kemudian juga berguna untuk angka dan huruf. Yang kedua, yaitu adalah kemampuan reading. Kemampuan reading adalah kemampuan baca yang harus lebih dulu dikuasai sebelum kemampuan menulis. Sehingga anak punya bayangan di otak untuk menulis huruf dan kata yang sudah dikuasai dalam membaca. Yang ketiga, ada cognitive development atau perkembangan kognitif. Yaitu, kemampuan anak dalam konsentrasi, kemampuan anak dalam formasi bentuk, kemampuan anak dalam persepsi visual, dan yang terakhir ada kemampuan anak dalam persepsi motor. Nah, ya bunda, jadi perlu dipahami ya, ternyata persiapan untuk handwriting atau menulis itu tidak tiba-tiba. Atau, jangan terlalu dini juga untuk mengajarkannya. Jadi, perlu mengajarkan aspek-aspek di dalam handwriting improve tadi. Dimana, banyak sekali yang harus disiapin. Dari mulai kesiapan sendi, otak, dan bahkan kestabilannya tadi. Termasuk kemampuan dalam fokus, memori, dan bahkan persepsi. Nah, untuk lengkapnya, boleh lho. Follow akun ini, supaya tidak tertinggal informasi-informasi tentang gangguan perkembangan dan stimulasi terapinya. Dan, sampai jumpa.